Jokowi meminta suara di atas 50% untuk memenangkan Pilpres di Tanah Sumatera. Karena itu Capres nomor urut 01 ini minta tim dan caleg partai turun ke bawah berkampanye dengan cara door-to-door. Apakah strategi door-to-door ini memang pas untuk memenangkan Jokowi di Tanah Sumatera? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio. Nanti kita akan coba menghubungi Ketua DPW Lampung, Partai Nasdem, Taufik Basari. Dan pengamat komunikasi politik atau analis komunikasi politik Gun Gun Haryanto di studio. Selamat malam Kang Gun Gun. Selamat malam. Kang Gun Gun, teknik door-to-door. Apakah ini akan efektif di Sumatera khususnya? Ya, ini teknik yang paling efektif diantara sekian banyak saluran komunikasi politik dalam kampanye. Karena dalam saluran kampanye itu ada lima. Face-to-face informal seperti belusukan, termasuk diantaranya adalah door-to-door. Struktur sosial tradisional biasanya menggunakan basis organisasi dan komunitas. Kemudian saluran input biasanya yang kelompok masyarakat yang biasa memberi masukan kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak pembuat kebijakan. Saluran output biasanya menggunakan saluran lembaga pembuat kebijakan. Kemudian yang terakhir adalah media masa. Dari lima saluran komunikasi politik yang lazim dipakai, dalam kontek komunikasi politik sebenarnya saluran face-to-face informal yang sangat intens, yang sangat kuat pengaruhnya pada... Yang paling jitu kah? Bisa Anda bilang begitu? Ya, ini namanya canvassing kalau dalam kontek political marketing. Karena kan kalau kita bicara terminologi marketing politik, memengaruhi perilaku masa dalam satu situasi kompetitif. Ini terminologi dari Gary Mauser ya. Dan kalau kita baca realitas politik di Indonesia, apalagi secara sosiologis Indonesia ini kan masyarakat paguyuban. Paguyuban itu senang dengan semangat kekitaan. Oleh karena semangat kekitaan, maka intim hubungan intim, pola hubungan resiprokel timbal balik itu harus dibangun. Salah satu yang kemudian kerap kali menyentuh aspek persuasi di masyarakat kelas bawah, dan juga masyarakat menengah atas di Indonesia secara kultur sebenarnya adalah pendekatan langsung. Karena kalau saya sebagai orang awam yang membacanya ketika door to door bukan hanya mengetuk pintu, tapi juga mengetuk hati. Betul, door to door itu jangan diartikan hanya semata-mata datang ke rumah, ini bukan itu. Tetapi juga mendekati hubungan interpersonal, ini yang disebut antar pribadi. Komunikasi antar pribadi seperti misalnya, kalau hanya lihat Pak Jokowi atau timnya di televisi itu mungkin bisa saja respect. Atau respect dengan Pak Prabowo, respect dengan Jokowi. Tetapi akan jauh lebih kuat pengaruhnya, kalau kemudian ada komunikasi antar pribadi seperti misalnya jumpa, bersilaturahmi, face-to-face informal. Kang Gunung tadi Anda menyinggungkan facing, ada juga istilahnya micro-targeting, micro-campaign. Nanti kita akan langsung saja bertanya kepada Mas Tobas setelah jedal. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, telah bergabung dari luar studio Ketua DPW Lampung Partai Nasdem, Taufik Basari. Selamat malam, Bang Tobas. Selamat malam, Ade. Ya, Bang Tobas, ini terkait dengan arahan untuk mendapatkan mendulang suara 70% di Lampung, tapi dengan pendekatan door to door. Ini bagaimana Anda melihat ini, Mas Tobas? Ya, memang kekuatan Pak Jokowi adalah belusukan ya kalau zaman sebelum maju ke Pilpres ini. Dan itu kalau lingkup yang masih terbatas tentu bisa dilakukan oleh Pak Jokowi secara langsung. Tapi dengan lingkup yang sangat luas seluruh Indonesia tentu Pak Jokowi juga membutuhkan perwakilannya di tiap-tiap daerah untuk juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan melakukan pelusukan. Oleh karena itulah, maka memang kami dari tim pemelangan termasuk yang di daerah-daerah mewajibkan para calegnya untuk memulai door to door campaign atau canvassing ini dengan menemui para warga, menyampaikan segala prestasi dan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pak Jokowi, sekaligus juga meluruskan informasi-informasi yang tidak benar yang selama ini diedarkan sedemikian rupa sehingga banyak orang yang tersesat informasinya. Oleh karena itu, maka perlu kita luruskan informasi tersebut. Baik. Mas Tobas, tadi dikatakan bahwa ini adalah cara yang paling jitu untuk kemudian berkampanye. Tapi saat ini kan juga mereka juga harus berkampanye sebagai caleg. Anda sendiri kan juga berjuang seperti itu. Yang mana yang didulukan nih? Kampanye kan Jokowi-nya dulu atau sebagai kapasitas calegnya dulu? Harus berjalan secara seiringan. Jadi ketika kita mengkampanyekan diri sebagai caleg ataupun partainya, itu juga harus membawa serta kampanye Pilpres. Karena kedua hal ini... Seberapa sulit dengan seperti ini? Memang harus kita akui dengan pilek dan pilpres yang serentak ini, kita mengalami kesulitan juga terkait dengan fokus yang bisa diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat menerima dua hal secara bersamaan, tentu mereka akan terpecah fokusnya. Mana yang menurut mereka lebih mendapatkan perhatian apakah pilpres ataupun pilek, itu pasti menjadi kendala juga di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu butuh satu strategi secara sendiri, bagaimana kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat dalam satu paket, antara pilek dan pilpres, namun masyarakat bisa menerimanya dengan baik tanpa kebelunggungan. Baik. Kalau karakter masyarakat Lampung sendiri, apa yang kemudian Anda lihat dengan katakanlah pendekatan door-to-door ini? Ya, masyarakat di Lampung ini memang senang apabila kita kunjungi, apabila kita bertemu dengan masyarakat secara langsung dibandingkan jika kita hanya menyampaikan leaflet atau menempel atau menyebarkan bali huru sepanduk dan sebagainya, karena tidak ada hubungan emosional antara si calon ataupun penyampai pesan dengan masyarakat pemilih. Oleh karena itulah, maka ketika kita ingin melakukan kampanye, penting ada satu ikatan emosional langsung dengan pertemuan pada pemilih ini. Nah, karena dari situlah masyarakat akan bisa melihat secara langsung si calegnya ataupun juga caleg ketika membawakan pesan-pesan terkait dengan piripasi ini. Baik. Terima kasih, Mas Toba, setelah bergabung bersama kami di Prime Time News. Nah, Kang Gun-Gun, ini adalah kampanye door-to-door. Mana dulu mengkampanyekan dirinya sebagai caleg dulu atau presiden yang diusung dulu. Ini menjadi sebuah panggung yang dilematis tidak sih dalam konteks politik saat ini? Sangat dilematis, karena ini kan mengadaptasi sistem baru. Bilek dan Bilepres bersamaan, maka strateginya cukup berbeda dengan 2014. Sebenarnya itu ditentukan tiga hal. Pertama, ditentukan soal calegnya. Bagaimana si caleg menguasai wilayah teritorial? Ini yang disebut dengan zone marking. Bagaimana dia menjagai teritorinya? Jangan sampai kemudian si caleg tidak dikenal di situ. Kemudian yang kedua, soal bagaimana mengadaptasi dua paket caleg dan presiden. Kang Gun-Gun, yang poin kedua dan ketiga, tahan dulu. Kita nanti akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Kita langsung lanjutkan perbincangan bersama Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun, tadi ada tiga hal yang kemudian disampaikan. Yang pertama tadi, zone marking. Yang kedua kan ada pake capres yang bisa dipersuasikan ke halayak. Tetapi kemudian ini harus sangat detail memperhatikan peta kedaerahan. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Contoh misalnya ada daerah yang sangat pro Jokowi, ada yang sangat pro Prabowo. Sehingga kan itu harus dibaca secara pasti. Untuk kemudian menjadi zonasi bagi si kandidat caleg yang bersangkutan. Jangan sampai salah memberikan political treatment. Ini soal strategi canvassing ke bawah yang lebih persuasif. Artinya misalnya butuh strategi dua tahap. Satu mengenalkan si caleg. Kemudian yang kedua baru mengenalkan program yang sudah atau mungkin akan dieksekusi oleh capres, cawapres mereka. Nah yang ketiga ini baru menyangkut programnya itu sendiri. Program si caleg untuk kemudian bisa menarik minat perhatian halayak. Untuk kemudian memilih dia pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden itu bersamaan. Jangan sampai orang memerhatikan capresnya aja. Tapi si calegnya tidak terperhatikan dengan baik akibat miskomunikasi diantara si konstituen ini dengan si caleg yang bersangkutan. Baik. Kang Gun-Gun, dengan pola seperti ini yang paling efektif ketika kita menghadapi sebuah daerah yang ternyata resisten terhadap capres yang saya usung. Yang mana dulu yang saya harus kampanyekan presidennya dulu, sayanya dulu atau? Yang jelas ini tadi punya keunikan. Jadi yang pertama kalau di daerah yang sangat resisten atau dalam bahasa akademik itu ada di legislature of rejection, di zona penolakan pada si kandidat capres yang kebetulan dia berada di kubu yang kemudian publik resisten pada si capresnya. Itu yang pertama harus mengenalkan secara intensi caleg yang bersangkutan. Sehingga kemudian popularity-nya, acceptability-nya termasuk juga soal bagaimana mengarahkan tingkat keterpilihannya. Nah setelah kemudian tadi modal dasar elektoral yang namanya popularity, acceptability-nya kuat, kemudian baru kemudian didorong juga capres yang bersangkutan untuk kemudian bisa diterima, dipahami, dan mungkin akan dipilih oleh si kandidat. Intinya main halus begitu ya, Kak Gunung-Gundu. Dua tahap tadi, ada dua tahap. Intinya memang bagaimana kampanye saat ini begitu unik karena sistemnya yang memang berbeda dan juga sikap masyarakat juga yang berbeda dibandingkan ke masyarakat yang sebenarnya. Terima kasih Kak Gunung-Gundu. Sama-sama. Dan demikian perbincangan kita di Prime Time News. Saya Ade Mulya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.